Kabar soal pengusung wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 semakin santer terdengar. Benar atau tidaknya pengusungan Gibran bergantung pada putusan mahkamah konstitusi atau MK dan kemauan Gibran. Sebelumnya anak sulung presiden Joko Widodo itu mengaku dirinya sempat beberapa kali ditawari untuk menjadi cawapres Prabowo. Hal tersebut Gibran ungkapkan sewaktu diwawancarai awam media di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah selasa 10 Oktober 2023. Belakangan dukungan Prabowo Gibran juga dideklarasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerindra di sejumlah daerah. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau Uwin Sharif Idayatullah Adi Prayitno menyebut ada dua faktor penentu apakah Gibran akan dipasangkan dengan Prabowo atau tidak. Pertama hasil putusan MK soal batas usia cawapres yang akan diputuskan pada Senin 16 Oktober nanti dan kedua kemauan dari Gibran sendiri. Kalau Gibrannya mau ya selesai, bisa berduit mereka apabila Gibran mendapat kesempatan mendampingi Prabowo dengan catatan MK mengabulkan gugatan batas usia cawapres. Ini adalah perang terbuka. Gibran dan keluarga besarnya melawan PDIP, tutur Adi kepada Forum Keadilan Kamis 12 Oktober. Adi melihat nama Gibran lebih ditekankan dibanding elit-elit dari partai koalisi pendukung Prabowo. Menurutnya Erlangga Hartarto, Erik Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Mata, dan Yusril Iza Mahendra kalah pamor dengan Gibran. Jadi elit-elit partai pendukung Prabowo yang mereka punya pengalaman mentereng itu lewat semua dengan nama besar Gibran, ungkap Adi. Sementara PDIP, kata Adi, masih santai-santai menanggapi isu pencalonan kadernya menjadi cawapres dari koalisi lain. Bagi mereka, kader partainya keluar bukan sesuatu yang harus diratapi. Buktinya PDIP tidak terlampau menanggapi. Bagi PDIP, fokus memenangkan partainya dan memenangkan Ganjar adalah solusi terbaik, tambahnya. Iwal kenapa PDIP tak menjadikan Gibran sebagai cawapres Ganjar menurut Adi, itu soal pengalaman. Rasa-rasanya PDIP memang melihat kematangan berpolitik sebagai variabel penting. Karena bagaimanapun, Gibran ini kan baru 3 tahun terjun ke dunia politik ukasnya.